Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini dibahas tentang bagaimana menentukan statistik tataan misalkan pengubah aca X1 sampai Xn bebas tokasik identik mempunyai sebaran F Xe dan bila nilai X1 sampai Xn ini diurutkan sehingga X kurung 1 menyatakan nilai yang terkecil nilainya lebih kecil sama dengan X kurung 2 dan seterusnya dia lebih kecil dari X kurung kekal sampai lebih kecil sama dengan X kurung n statistik tataan X1 merupakan minimum dari nilai X1 Xn dan statistik tataan yang ke N yaitu Xn merupakan nilai maksimum dari X1 sampai Xn maka statistik tataan ke K yang dilamakan dengan X diberi kurung indeksnya K adalah nilai terkecil ke K dari pengubah aca X1 sampai Xn untuk K sama dengan 1 sampai N meskipun pengubah aca asalnya X1 sampai Xn ini bersifat bebas stokastik statistik tataan dari X1 sampai Xn ini sangat berkorelasi pada kuliah mirsat kalian sudah mengenal bahwa median merupakan statistik tataan yang berada di tengah-tengah yaitu merupakan X yang ke N plus 1 berdua sedangkan kuartir merupakan statistik tataan yang ke N plus 1 ber 4 fungsi kepekatan bersama untuk statistik tataan X1 sampai Xn adalah G sama dengan N faktorial dikalikan Fx1 dikalikan Fx2 sampai dikalikan Fxn untuk nilai X1 lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil dari Xn dan 0 untuk lainnya sebagai ilustrasi untuk statistik tataan disini misalkan terdapat X1 X2 X3 yang bersifat bebas stokastik dengan fungsi peluangnya bersama ini bisa disit atau continue yaitu Fx1 kalikan Fx2 kalikan Fx3 kemudian dengan daerah fungsinya disini X1 ini tidak boleh sama dengan X2 tidak boleh sama dengan X3 dan berada dalam rentang nilai A sampai B sehingga disini Fx1 X2 X3 ini ini bernilai positif pada himpulan S dimana S ini didefinisikan sebagai semua nilai X1 X2 X3 yang ada di R3 kemudian XI berada nilai A sampai B I 1 2 3 semua nilai X1 X2 X3 ini berbeda misalkan didefinisikan S XI XI himpulan bagian S yaitu anggot nilainya adalah X1 X2 X3 kemudian dengan syarat disini XI lebih kecil XJ lebih kecil dari XK dan nilainya diantara A sampai B C XK ini 1 2 3 dan syaratnya ini I tidak boleh sama dengan C tidak boleh sama dengan K maka dengan ketentuan ini terdapat 6 kejadian pasangan yang terpisah yaitu S 1 2 3 S 1 3 2 S 2 1 3 S 2 3 1 S 3 1 2 dan S 3 2 1 selanjutnya pada setiap nilai S XJ ini ini ada terdapat transformasi 1 1 dari XI ke YI yang didefinisikan sebagai misalkan aja disini S 1 2 3 ini Y1 sama dengan X1 Y2 sama dengan X2 Y3 sama dengan X3 sehingga pada S1 2 3 ini transformasinya adalah X1 sama dengan Y1 X2 sama dengan Y2 X3 sama dengan Y3 sebagai contoh yang lainnya misalkan disini S213 disini Y1 adalah X2 Y2 Y2 dengan X1 Y3 sama dengan X3 sehingga pada S23 ini transformasinya adalah X1 sama dengan Y2 X2 sama dengan Y1 dan X3 sama dengan Y3 Y3 tahap selanjutnya adalah menentukan Jacobian transformasi pada setiap area SIJK nilai Jacobianya ini ada yang 1 ada juga yang bernilai minus 1 dan harga mutlak Jacobianya semuanya bernilai 1 maka fungsi peluang bersama dari Y1 Y2 Y3 adalah Y1 Y2 Y3 yaitu penjumlahan dari fungsi masa atau fungsi kepekatan peluang pada setiap area SIJK yaitu disini FY1 kali FY2 kali FY3 dan seterusnya sampai FY3 kali FY2 kali FY1 dengan daerah fungsi Y1 lebih kecil sama dengan Y2 lebih kecil sama dengan Y3 dengan batas bawah A dan batas atasnya B dan 0 untuk lainnya atau secara umum dapat dinyatakan bahwa G dari Y1 Y2 Y3 sama dengan 3 faktorial dikalikan FY1 kali FY2 kali FY3 dengan batasan daerah Y1 lebih kecil sama dengan Y2 lebih kecil sama dengan Y3 dan batas bawahnya A dan batas atasnya B dan 0 untuk lainnya selanjutnya akan dibahas bagaimana menentukan fungsi peluang marginal untuk satu statistik dataan XI perhatikan pada formula di slide bahwa fungsi peluang untuk XI dilambangkan sebagai GI X itu merupakan limit untuk epsilon menuju 0 dari peluang X kurung I diantara nilai X sampai X plus epsilon yaitu sama dengan limit untuk epsilon menuju 0 dari kombinasi N I min 1 1 N min I dikalikan F X pangkat I min 1 dikalikan F dari X F besar dari X plus epsilon dikurangi F besar X dibagi dengan epsilon dikalikan dari 1 min minus F X plus epsilon pangkat N min I atau secara umum formulanya GI X itu adalah N faktorial dibagi dengan I min 1 faktorial dibagi lagi dengan N min 1 faktorial dikalikan fungsi sebaran X pangkat I min 1 dikalikan fungsi masa atau fungsi kepekatan X dikalikan 1 dikurangi fungsi sebaran X pangkat N min 1 jadi dari sini terlihat dari formula ini terdapat I min 1 amatan awal yang lebih kecil dari X 1 amatan dalam selang X sampai X plus epsilon dan sisanya lebih dari X plus epsilon ada pun teknik mengingat fungsi peluang statistik tataan X I perhatikan pada kotak yang bernilai 1 2 I min 1 I I plus 1 dan N perhatikan pada I di sini di I ini ada 1 amatan sedangkan dari 1 sampai I min 1 ada I min 1 amatan sedangkan selang pada selang I plus 1 sampai N terdapat N min 1 amatan untuk selang di antara 1 sampai I min 1 ini gunakan fungsi sebaran X untuk amatan pada yang ke I gunakan FX untuk selang amatan dari I plus 1 sampai N gunakan 1 min FX sehingga untuk mendapatkan GIX lebih mudah mengingatnya yaitu N amatan ini N faktorial dibagi dengan bagian di kiri I ada I min 1 faktorial dibagi lagi bagian kanan dari I ada sebesar N min 1 N min 1 faktorial kemudian fungsi sebaran FX dipangkatkan dengan banyaknya amatan yang lebih kecil dari I yaitu I min 1 kemudian pada titik I amatan yang ke I gunakan fungsi masa atau fungsi kepekatan dari X kemudian untuk amatan yang berada di I plus 1 sampai N gunakan 1 minus fungsi sebaran X dipangkatkan dengan banyak amatannya yaitu N min 1 berikut diberikan ilustrasi untuk menentukan fungsi sebaran dari satu statistik tataan misalkan diketahui X1 sampai X7 bebas tokasik identik menyebar menurut sebaran eksponensial dengan parameter beta tentukan fungsi kepekatan peluang untuk statistik tataan X3 dan nilai tengahnya dan tentukan fungsi kepekatan peluang untuk statistik tataan X7 yang merupakan nilai maksimum dari X1 sampai X7 pertama untuk soal A menentukan fungsi kepekatan peluang untuk X kurung 3 yaitu gunakan formula pada slide sebelumnya bahwa G3 X sama dengan 7 faktorial dibagi 3 min 1 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial dikalikan fungsi sebaran X dipangkatkan 3 min 1 kemudian dikalikan fungsi kepekatan peluang dari X dan dikalikan dengan 1 min fungsi sebaran X dipangkatkan 7 minus 3 dan hasilnya bisa dilihat di slide yaitu 105 per beta dikalikan 1 min epsilon 1 min E pangkat minus X per beta pangkat 2 dikalikan E pangkat minus 5 X per beta selanjutnya untuk menentukan nilai harapan dari statistik tataan X kurung 3 diperoleh dengan mengintegralkan X 3 dikalikan dengan GX terhadap DX 3 atau supaya tidak membingungkan bisa dinotasikan X kurung 3 sebagai O hasilnya bisa dilihat di slide hasil integrasinya yaitu nilai harapan X kurung 3 sama dengan 105 kalikan beta dikalikan 1 per 5 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 per 6 pangkat 2 ditambah 1 per 7 pangkat 2 selanjutnya untuk soal B yaitu menentukan fungsi kepekatan peluang untuk nilai maksimum atau X kurung 7 yaitu G7X sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 1 faktorial dikali 7 min 7 faktorial kemudian dikalikan fungsi sebaran X pangkat 7 min 1 dikalikan fungsi kepekatan X fx dikalikan lagi 1 minus fungsi sebaran X pangkatkan 7 min 7 dan hasilnya diperoleh sama dengan 7 per beta kali 1 minus E pangkat minus X per beta pangkatkan 6 dikali E pangkat min X per beta dengan daerah fungsi X 7 adalah 0 sampai tak hingga pada bagian berikut dibahas tentang fungsi kepekatan bersama untuk 2 statistik tataan X kurung E dan X kurung C fungsi kepekatannya diperoleh dari limit epsilon menuju 0 dan delta menuju 0 dari peluang X kurung E diantara nilai X sampai X plus delta hirisan dari X J Y sampai Y plus epsilon dibagi dengan delta epsilon dan bila limit ini diselesaikan hasilnya pada formula yang diberi tanda kotak ini merah yaitu bahwa G dari X Y X ini menyatakan X kurung I dan Y menyatakan X kurung J yaitu N faktorial dibagi I min 1 faktorial dibagi J min I min 1 faktorial dibagi N min J faktorial dikalikan fungsi sebaran X pangkat I min 1 dikalikan fungsi kepekatan FX dikalikan fungsi sebaran Y dikurangi fungsi sebaran X dipangkatkan J min I min 1 dikalikan fungsi kepekatan FY dikalikan 1 minus fungsi sebaran J pangkat N min J untuk lebih mudah mengingat menentukan fungsi kepekatan bersama untuk 2 statisik tataan perhatikan pada gambar perhatikan pada amatan 1 sampai N kemudian yang akan menjadi pusat perhatian adalah pada amatan C I dan amatan J jumlah amatan sebelum I sebesar I min 1 amatan jumlah amatan diantara I sampai C adalah C minus 1 minus I minus 1 amatan kemudian jumlah amatan lebih besar dari C itu sebanyak N min J amatan untuk amatan yang dibawah I nilainya gunakan fungsi sebaran Fx kemudian pada amatan I gunakan Fx pada amatan antara I dan J gunakan selisih antara Fy dengan Fx kemudian pada amatan J gunakan fungsi kepekatan Fy dan untuk amatan lebih besar dari J gunakan 1 minus Fy maka untuk mendapatkan statistik untuk mendapatkan fungsi kepekatan bersama dua statistik Gx adalah N faktorial yaitu banyak amatan N faktorial dibagi amatan sebelum I yaitu I min 1 faktorial dibagi amatan antara I dan J yaitu J min I min 1 faktorial dibagi amatan yang lebih besar dari J yaitu N min J faktorial kemudian fungsi sebaran X dipangkatkan dengan amatan sebelum amatan I dikalikan fungsi kepekatan dari Fx dikalikan selisih dari fungsi sebaran Y dikurangi fungsi sebaran X dipangkatkan dengan banyak amatan diantara I dan J kemudian dikalikan fungsi kepekatan Y kemudian dikalikan 1 minus fungsi sebaran Y dipangkatkan banyak amatan setelah J berikut disajikan sebaran 2 statistik tataan yang penting yang pertama yaitu untuk statistik tataan yang berurutan XI dan XI plus 1 yang kedua yaitu statistik tataan minimum dan maksimum yaitu X1 dan XN silakan dibelajari dan formula ini bisa diturunkan menggunakan cara pada slide sebelumnya berikut diberikan ilustrasi untuk sebaran dari 2 statistik tataan misalkan diketahui POPACA X1 sampai X5 bersifat bebas stokasik identik menyebar sebaran seragam 0,1 tentukan fungsi kepekatan bersama bagi statistik tataan X2 dan X4 pertama supaya sederhana tidak menulis indeks yang lebih banyak bisa dimisalkan X menyatakan statistik tataan X2 dan Y menyatakan statistik tataan yang keempat maka fungsi bersama dari statistik X dan Y adalah 5 faktorial dikalikan X dikalikan Y min X dikalikan 1 min Y untuk nilai X lebih kecil Y dengan batasan nilai X dan Y 0 sampai 1 dan 0 untuk lainnya pada contoh berikut disajikan sebaran dari 2 statis tataan dan digabungkan dengan metode transformasi yang telah dipertajari pada pertemuan 8 dan 9 perhatikan pada soal misalkan diketahui bukubaca X1 sampai Xn merupakan contoh yang bebas lokasik identik punya baseragam 0 1 tentukan fungsi kepekatan peluang untuk U sama dengan XI min 1 dikurangi XI yang B tentukan U fungsi kepekatan peluang dari U sama dengan rataan nilai minimum dan maksimum untuk yang soal yang A pertama ditentukan lebih dulu sebaran bersama dari statis tataan yang ke I dan ke I plus 1 yaitu misalkan disini X menyatakan statis tataan yang ke I dan Y menyatakan statistik tataan yang ke I per 1 sehingga GXY sama dengan N faktorial dibagi I min 1 faktorial dibagi N min I min 1 faktorial dikalikan X pangkat I min 1 dikalikan 1 min Y pangkat N min I min 1 dengan daerah fungsi X lebih kecil Y dan nilainya batasnya adalah 0 sampai 1 kemudian agar transformasi U dari dimensi 2 ini juga akan ke dimensi 2 maka perlu ditambahkan peubah V misalkan disini adalah statis tataan yang ke I sehingga fungsi inverse dari transformasi ini adalah Y sama dengan U plus V X sama dengan V selanjutnya ditentukan Jakobi dari transformasi ini dan diperoleh Jakobianya berlilai 1 selanjutnya menentukan wilayah pemetaan dari XY ke UV perhatikan pada gambar yang ada daerah B itu merupakan wilayah dari nilai U dan V yaitu batasannya bahwa V diantara 0 1 dan U diantara 0 sampai 1 min V selanjutnya ditentukan fungsi kebukatan bersama dari U dan V yaitu sama dengan F UV sama dengan N faktorial dibagi I min 1 faktorial dibagi N min I min 1 faktorial kemudian X diganti dengan V I min 1 dikalikan 1 min U min V yaitu ini Y diganti dengan U plus V pangkat N min I min 1 untuk semua nilai UV yang berada di B selanjutnya menentukan fungsi kepekatan untuk U yaitu diperoleh dengan mengintegralkan fungsi bersama UV terhadap daerah V dan diperoleh F U sama dengan N kali U pangkat I min 1 dikalikan 1 min U pangkat N min 1 dengan daerah U adalah 0 1 U merupakan sebaran beta selanjutnya untuk soal B yaitu menentukan fungsi kepekatan bagi rataan nilai minimum dan maksimum misalkan x menyatakan statistik tataan yang ke 1 atau yang minimum y menyatakan statistik tataan yang ke n atau maksimum maka fungsi peluang bersamanya dari x dan y adalah gx y sama dengan n kali n min 1 kalikan y min x pangkat n min 2 dengan daerah fungsinya x lebih kecil y dan nilainya berada dalam selang 0 1 agar transformasi u ini berdimensi sama dengan transformasi x 1 dan x n maka diambil v yaitu merupakan statistik tataan yang ke 1 sehingga fungsi inverse-nya dari transformasi ini adalah y sama dengan 2 u min v dan x sama dengan v maka jakubianya sama dengan 2 selanjutnya menentukan wilayah pemetaan fungsi perhatikan pada gambar daerah yang diantara garis v sama dengan u dengan v sama dengan 2 u min 1 merupakan daerah fungsi dari pemetaan yaitu yang dinyatakan sebagai b untuk semua nilai u v yang memenuhi v diantara 0 1 dan u diantara v sampai v 1 2 kemudian menentukan fungsi kebakatan bersama dari u dan v yaitu sama dengan 2 pangkat n-1 kalikan n kalikan n-1 u min v pangkat n-2 untuk semua nilai u dan v yang memenuhi area b selanjutnya menentukan fungsi kepekatan u yang diperoleh dengan mengintegralkan f u v pada seluruh daerah v dalam mengintegralkan batas u harus dilihat kembali pada gambar yang ada di slide 14 disini fu terbagi atas 2 area yaitu u antara 0-1 merupakan integral fu v dv dengan daerah integrasinya 0-u sedangkan untuk u antara 0-1 merupakan integral fu v dv dengan daerah v 2u min 1 sampai u dan diperoleh fu sama dengan n kalikan 2u pangkat n min 1 untuk daerah u 0-1 dan n kali 2 kalikan 1 min u pangkat n min 1 untuk u diantara setengah sampai 1 berikut beberapa soal latihan untuk statistik tataan selamat belajar dan berlatih semoga sukses saya akhiri dengan salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat